Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone terbaru yang pastinya paling cocok digunakan di tahun 2023 nanti. Tetapi dihususkan dari brand Infinix. So jadi langsung saja, ini dia 6 handphone Infinix terbaru untuk tahun 2023. Spesifikasi Infinix Hot 12 Pro mencakup layar IPS LCD berukuran 6,6 inci, resolusi 720 x 1612 pixel, dan refresh rate 90Hz. Infinix Hot 12 Pro membawa kamera 50MP tunggal di bagian belakang, sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP berdesain punch hole. Infinix Hot 12 Pro ditenagai chipset Unisoc T6-16 Tiger, yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, yang mendukung charger 18W. Ada pula fitur in-FC, yang bisa dipakai untuk mengisi saldo uang elektronik atau berbagi file. Bentangan layar Infinix Hot 20s berukuran 6,6 inci, resolusi 8GB. 7,78 inci, Full HD+. Layarnya mampu menampilkan represet 120Hz, yang membuat transisi layar dan main game lebih mulus. Kinerja Infinix Hot 20s ditopang prosesor Mediatek Helio G86. Chipset ini diklaim mampu menghadirkan performa gaming, sehingga cocok untuk memainkan MLBB dan PUBG Mobile. Fitur Extended Drum diberikan guna menjamin gameplay yang mulus saat bermain game. Dengan fitur tersebut, RAM 8GB di Infinix Hot 20s dapat diperbesar hingga 13GB, yang memungkinkan pengguna 20 aplikasi berjalan di latar belakang. Infinix Hot 20s turut membawa baterai 5000 mAh dengan teknologi 18W, pass charge. Infinix Note 12 2023 mengusung layar LTPS AMOLED di seluas 6,7 inci, yang menawarkan resolusi Full HD+, dan disertai teknologi True Color. Pada bagian layar, perangkat ini memiliki poni menyerupai tetesan air atau waterproof sebagai rumah dari kamera selfie beresolusi 16MP. Sementara itu, di bagian punggung ponsel Infinix Note 12 2023 hadir dengan tampang yang berbeda dari versi reguler, yaitu modul kameranya yang dimiliki lebih besar dan berbentuk ligaran. Konfigurasi kameranya terdiri dari kamera utama 50MP f1.6 disertai teknologi autofocus, kamera makro 2MP, dan kamera yang mengendalkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sektor hardware, smartphone ini ditenagai oleh chipset bikinan Mediatek yakni Helio G99. Infinix Note 12 2023 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dan mendukung pengisian daya cepat 33W yang dapat diisi menggunakan kabel USB-C. Infinix resmi meluncurkan Infinix Zero 20 di Indonesia. Smartphone ini masuk dalam kategori kelas menengah dan mengunggulkan aspek fotografi dengan kamera utama 108MP. Kamera utama pada Infinix Zero 20 turut ditemani dengan dua kamera lain, yang terdiri dari kamera ultrawide 13MP dan kamera 2MP. Sedangkan di bagian depan, Infinix menyematkan satu buah kamera selfie 16MP yang diletakkan dalam poni atau notch berbentuk tetesan air. Smartphone ini tampil dengan layar AMOLED 6,67 inci, dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dan refresh rate 90Hz. Di sektor dapur pacu, Infinix Zero 20 ditenagai chipset Mediatek Helio G99 yang dipadu RAM 8GB serta ruang penyimpanan 256GB. Untuk aspek daya, smartphone ini menggunakan baterai 4500 mAh yang mendukung fitur pengisian daya cepat atau pas charging 45W. Secara keseluruhan, ponsel ini mengusung desain yang mirip dengan ponsel kelas menengah kebanyakan. Pada bagian layar, misalnya, perangkat ini mengadopsi layar IPS LCD 6,6 inci yang memiliki resolusi Full HD Plus. Layar ini mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar, terdapat kamera selfie 8MP. Beralih ke bagian punggung, terdapat dua buah kamera dan satu buah LED flash yang dimuat dalam modul persegi. Kedua kamera itu masing-masing memiliki resolusi 50MP dan 2MP sebagai depth sensor. Untuk menunjang performa, Infinix Hot 20 5G mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 810 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Pada aspek daya, ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas jumbo 5000 mAh yang mendukung teknologi pengisian cepat berdaya 18W. Infinix Zero Ultra tampil premium dengan layar berpanel AMOLED dan tepi melengkung. Layar tersebut menawarkan resolusi Full HD Plus, kecerahan 900 nits, serta refresh rate sampai 120Hz. Selain tepi melengkung, layar Infinix Zero Ultra juga dihias dengan lubang kecil untuk menampung kamera depan ponsel. Sementara itu, punggung ponsel dilengkapi dengan modul kamera berbentuk persegi yang memuat tiga kamera serta lampu LED flash. Kamera belakangnya telah diri dari kamera utama 200MP yang mendukung fitur OIS dan VDAF serta perekaman video berkualitas 4K di 30fps. Kamera lainnya berjenis ultrawide 13MP serta kamera kedalaman dengan resolusi 2MP. Beralih ke aspek hardware, Infinix Zero Ultra ditenangkai oleh Mediatek Dimensity 920, yaitu chipset 5G yang menawarkan CPU berkecepatan hingga 2,5 GHz. Urusan daya tahan ponsel ditopang oleh baterai berkapasitas 4500 mAh yang didukung fast charging 180 Watt. Nah, itulah dia 6 handphone Infinix terbaru untuk tahun 2023 nanti. Gimana? Tertarik untuk membelinya? Soal seperti biasa, link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, gue Erwin. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!